Hey semua, welcome back to my channel, aku Tresnani, salam kenal semuanya Nah jadi, hari ini aku ceritanya habis bikin Instagram story Intinya kayak aku nanya sama temen-temen, ada ide apa untuk aku bahas di Youtube tentang Law of Traction Dan salah satu dari followers aku yang juga nge-subscribe aku di Youtube meminta aku untuk ngebahas musik-musik yang aku pakai ketika aku sedang scripting, visualisasi, meditasi yang works like magic Ini menarik banget sih, karena aku suka banget ngebahas ini, aku pernah kepikiran mau ngebahas ini, cuman aku lupa gitu kan Nah, mumpung aku belum lupa, aku akan ngebahas hari ini Dan by the way guys, kalau misalkan kalian punya request mau ngebahas apa gitu, yang kalian masih bingung, kalian bisa komen di bawah atau DM aku di Instagram Oke, langsung aja kita ngebahas tentang musik Nah, musik yang pertama yang aku pakai untuk meditasi Biasanya meditasi terbaik itu adalah di pagi hari ketika kamu baru bangun tidur Atau di malam hari ketika kamu mau tidur Kenapa? Karena frekuensi kamu itu dinamakan teta frekuensi Pokoknya intinya ketika kamu baru bangun tidur atau di malam hari kamu baru mau tidur Itu kamu sedang di teta frekuensi yang mana kamu itu udah relax Kamu pernah gak sih ngerasa pagi hari ketika baru bangun tidur dan kamu abis mimpi Terus kamu udah buka mata nih, kamu udah buka mata Kamu ngerasa kayak, kok tadi mimpinya kayak real ya? Jadi teta frekuensi itu ketika otak kamu belum bisa membedakan Antara ini mimpi atau visualisasi atau ini benar-benar nyata Jadi otak kamu ada di fase itu That's why sangat powerful ketika kamu melakukan meditasi Musik yang aku pakai untuk meditasi adalah Aku selalu mendengarkan channelnya Master Sri Akarsana Aku udah nge-follow dia bertahun-tahun dan I really really love his video Jadi dia punya kayak guide meditation Kalian gak perlu bingung Jadi disitu di guide sama dia kayak tarik nafas, buang, tarik nafas, buang kayak gitu Terus kita juga di guide untuk visualisasi kayak gitu Bahkan ada salah satu video yang ketika aku nyoba dengerin itu tuh bener-bener bikin aku nangis Karena itu bikin healing sih Jadi kayak memaafkan masa lalu kayak gitu Pokoknya kalian harus coba nonton dan meditasi di channelnya dia Nah jadi biasanya setelah aku meditasi Aku akan ngedengerin musik visualisasi nih Tergantung situasi yang sedang aku alami gitu Misalkan aku lagi menunggu panggilan kerja gitu Atau aku lagi mau menarik gebetan buat ngajak aku jalan Atau hanya sekedar kontak aku, nge-chat atau segala macam Itu musiknya beda-beda geng Nah sekarang nomor satu yang aku mau bahas adalah Jadi gini, jadi gini ya geng Jadi kalau kamu lagi punya banyak waktu Let's say kamu lagi free time gitu ya Yang gak yang lagi kerja gitu Kamu bisa ngedengerin meditasi musik dulu kan Si Master Sri Akarsana tadi Terus yang kedua Kamu baru ngedengerin visualisasi musik subliminal nih Tergantung apa namanya situasi kamu saat ini Kamu mau nge-track apa gitu Tapi kalau kamu lagi sibuk Kamu gak punya waktu banyak Let's say kamu cuma punya waktu 10 menit Yaudah, kamu cukup ngedengerin Si music meditasinya Master Sri tadi gitu Jadi gak perlu musik subliminal lagi Tapi kalau kamu lagi senggang It's okay, kamu bisa ngedengerin 2 video ini Oke, yang pertama kan tadi Meditasi ya Terus yang kedua Kamu bisa ngedengerin musik subliminal ini Buat visualisasi ya kan Nah, yang pertama nih ya Untuk memanifestasi job atau pekerjaan Aku udah gak ngerti lagi sama musik ini Tapi ini musik aku gak ngerti mengandung apa Setiap kali aku ngedengerin musik ini Aku selalu Dapet panggilan kerja Demi Allah, demi apapun Aku gak bohong Aduh, aku udah gak ngerti lagi sama musik ini Bener-bener deh Aku udah 3 kali berhasil Menarik pekerjaan baru Pakai musik ini Aku pernah bahas sih Di video yang sebelumnya itu Yang begini Cara aku menge-track Pekerjaan baru Itu salah satunya Aku mendengarkan musik ini Dan kalian bisa lihat juga Komen-komennya Di video itu Kayak testimoninya Orang-orang Itu Positif semua Jadi mereka kayak Langsung dapet panggilan kerja Interview atau dapet Kontrak kerja Segala macemnya itu Kalian bisa baca sendiri Ada ribuan Tapi ini bener-bener Works like magic banget Kalian harus coba Karena ini energinya Ketika kalian lagi ngedengerin Lebih bagus kalian pake headset Kalian pake headset Di tempat yang sepi Di kamar Kalian kunci pintu Pokoknya kalian harus fokus Ketika lagi ngedengerin itu Sambil ngebayangin Ngebayangin surat kontrak kerja Atau ngebayangin Over letter gaji Atau ngebayangin Kalian lagi di interview Rasakan disini Kayak I finally get it Kayak akhirnya aku dapet Akhirnya aku dipanggil Kayak gitu Oke yang kedua Musik Untuk Memanifestasi Bikin doi Ngechat kamu Atau kontek kamu Di video ini Di musik Subliminal itu ya Maksud aku Khusus untuk Spesifik person sih Bukan HRD Bukan klien Gitu Karena Suara-suara Yang ada di musik itu Memang Untuk Menarik Seseorang Spesifik orang Kayak Entah gebetan Pacar kamu Atau mantan Gitu kan Kalian bisa coba Dengerin Musik ini Dan ini Works like magic sih Karena Setiap kali Aku habis ngedengerin musik ini Beneran Dia ngechat Yang ketiga Memanifestasi Bikin dia Ngajak kamu Kencan Atau pergi Oke Yang kedua Yang nomor dua tadi kan Bikin dia chat kamu Nah yang ketiga Bikin dia ajak kamu jalan Atau kencan Nah Ini musiknya ada lagi Jangan sedih Beda lagi Jadi ini musikku Subliminal Yang di dalam musiknya itu Ada kayak suara-suara Yang membuat Dia itu akan Ngubungin kamu Untung ngajak ngedate Gitu Believe it or not Aku pernah ngedengerin ini Kayak satu atau dua kali Gitu ya Dan Besokannya aku langsung ketemu Amadoi Bener-bener Aku inget banget Jadi di musik itu Ada kata-kata gini Bahasa Inggris ya Tapi artinya tuh kayak Aku sekarang berada di Samping dia Aku berada di Pelukan dia sekarang Kayak gitu Dan demi apapun Itu bener Kayak dua hari kemudian Aku bener-bener Ada di samping dia Yang nomor empat Memanifestasi Your dream life Alias Menarik Impian kamu Gitu loh Kayak Kehidupan yang kamu mau Itu aku menggunakan Dua musik Judulnya Let the past Be the past Yang kedua You did the impossible Aku gak ngerti kenapa ya Tapi dua musik ini Itu bener-bener Amazing kayak Ketika kamu Ngedengerin tuh Kamu berasa Jadi Tokoh utama Di sebuah Film Gitu loh Gak percaya Kalian bisa dengerin Sendiri Bener-bener Kalian harus dengerin Pake headset Kalian bisa sambil tutup mata Ketika kalian tutup mata Dan ngedengerin musik itu ya Kalian berasa Bener-bener Seperti sedang Ada di film Ketika kalian Ngedengerin musik itu Dan you know what Aku berhasil Memanifestasi Pindah ke Bali Untuk Kehidupan Impianku sekarang ini Gara-gara Waktu aku masih di Jakarta Beberapa bulan Aku ngedengerin musik ini terus Yang judulnya Let the past Be the past Itu aku inget banget Aku ngebayangin Aku tiduran di pantai Eh terus Selang berapa bulan kemudian Aku bener-bener sekarang Ada di Bali Dan bisa Ada di pantai Lanjut Poin ketiga Buat Scripting Nah musik apa nih Yang biasa aku dengerin Ketika aku lagi scripting Ya kan Musiknya beda lagi geng Jangan sedih Beda Sama musik meditasi Musik subliminal Buat visualisasi itu beda Nah kalau yang buat scripting Biasanya aku pakai musik piano Klasik piano Tapi ini yang favorit aku nih ya Itu yang pertama ada Judulnya ini Canon in day By Brooklyn Duo Terus yang kedua Ini favorit aku juga Dari The Piano Guys Yang judulnya Perfect At Sheeran Klasik piano Itu ketika aku lagi ngedengerin Aku berasa kayak Moodku tuh bahagia gitu Kayak aku mengeluarkan Hormon endorfin Yang bikin aku seneng Gitu Nah terus Yang ketiga ini Akhir-akhir ini ya Kayak beberapa Empat bulan terakhir Aku juga scripting Mendengarkan musik yang sama Dengan Yang buat visualisasi tadi Sama ini musiknya yang Let the past be the past Sama You did the impossible Ini aku bisa dengerin Sambil scripting Aku gak ngerti Kenapa dua Musik ini Membuat energiku Berasa Ada sesuatu gitu Kalian harus dengerin sih Harus pakai Ini ya Terserah kalian mau pakai Headset atau pakai Sound system Yang bagus gitu Intinya jangan Jangan didengerin Pakai hp biasa Speaker biasa Karena itu Gak masuk gitu Ke kalian Lebih bagusnya Pakai headset ya Ketika kalian ngedengerin Itu bener-bener Kalian berasa Pokoknya bener deh Aduh Aku gak bisa ngejelasin Kalian harus coba sendiri Kalian berasa jadi artis Pas denger musik itu Karena kayak Ada di film Kayak soundtrack Jadi ketika kalian lagi nulis Akhirnya aku dapat ini Akhirnya aku bisa pergi ke sana Ya ampun Aku seneng banget Sambil ngedengerin lagu itu Jadi bener-bener kebawah Oke Sampai situ dulu Pembahasan kita soal music Let me know Apa yang kalian rasakan Setelah mendengar musik-musik itu Jangan lupa komentar di bawah Dan ya Semoga bermanfaat Thank you for watching Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye